Halo semua, kembali lagi dengan saya Alvin Nijaya dengan initial AI19.2 Ini adalah video kedua saya yang ingin membahas konsep dari delete dan searching di dalam double English Nah ini kita langsung ke materinya aja ya Nah sekarang kita ke bagian delete Nah disini delete nih, delete ini sebenarnya hampir sama kayak single English gitu Kita mencari apa yang mau kita delete, kayak gitu Nah delete ini nantinya akan saya jadikan suatu function Kita beranggapan ada satu function Dimana kita pengen delete sesuatu berarti kan kita perlu cari dong apa yang mau kita delete Kita isi parameternya Nah disitu kita cari nih Kita berarti harus mengirimkan suatu, dari user kita mengirimkan suatu data Data yang mau kita delete Nah baru dari program kita, kita menerima Nah setelah kita menerima itu, kita berarti harus ngecek nih Ada 4 kondisi yang saya rangkum disini secara urut ketika kita ingin melakukan delete Nah yang pertama nih, ini kondisi secara urut ya Berarti pertama kita harus ngecek dulu Kalau misalnya emang data ditemukan dan data itu ternyata ada satu-satunya Itu berarti kita harus melakukan sesuatu Gitu juga yang lainnya Ketika data itu ingin di delete, ternyata itu merupakan head atau tail Berarti kan kita gak perlu ngecek yang ada di dalamnya Kita hanya perlu ngecek nih, misalnya dia head Kita cek dulu di head Datanya sama atau enggak? Oh ternyata sama Berarti kita delete aja headnya Tanpa perlu mencari data di antaranya Nah gitu juga yang tail Berarti kita tinggal cek aja Tailnya itu data yang sama bukan Data yang kita pengen delete atau bukan Kalau itu data yang ingin kita delete Berarti kita tinggal pop tailnya aja Kayak gitu Kita tinggal hapus tailnya Selesai Kita gak perlu nyari data Yang kalau misalnya kita punya data 100 Kita cuma perlu ngecek data tailnya aja Itu mempersingkat laju functionnya itu Nah terus disini Ada case lagi Kalau misalnya data itu yang ingin delete Bukan merupakan head atau tail Yang artinya data itu Kita gak tau spesifiknya dari mana Berarti kita disini harus melakukan looping Kita harus mencari secara linear Atau terserah kalian mau mencari secara apa Tapi disini saya ajarkan Kita cari secara linear Satu persatu Data tersebut Kira-kira mana data yang mau di delete Kita cari Satu persatu Kalau misalnya ada 100 data Berarti kita search dari 100 data itu Nah Dari konsep Empat kondisi ini Yang paling efisien itu Kondisi yang Kedua dan ketiga Kayak gitu Jadi ini perlu kita terapkan nanti Dalam function delete kita Empat kondisi ini Kayak gitu Nah ini kita lanjut ya Nah disini Disini kita memperjelas Setiap kondisinya Nah disini kenapa saya Ada kondisi yang pertama nih Jika data yang ingin delete Merupakan data satu-satunya Apa yang kita harus lakuin Nah kalau misalnya Yang ternyata kita ketemu Suatu data yang ingin kita delete Itu angka 18 disini Angka 18 ini Kita pengen delete Nah ternyata di data satu-satunya nih Berarti yang kita lakukan Kita hapus data ini Dimana data ini Dia merupakan head dan tell ya Karena dia data satu-satunya Belum ada data yang pertama Belum ada data yang terakhir Dua-duanya ini Sama-sama head dan tell Nah kalau misalnya kita udah hapus Si angka 18 ini Terus kemudian Kita assign head tell nya Sama dengan 0 Karena udah gak ada data lagi disitu Berarti si pointer head sama tell ini Udah gak menunjuk ke data manapun Nah terus yang kedua Jika data yang ingin di delete Merupakan head Jadi kita ketemu nih Sebelum kita ngecek yang di dalamnya Kita kan mau ngecek dulu Yang head sama tell nya Nah sekarang kita di bagian head Kita cek Oh ternyata data yang mau kita delete itu 12 Ternyata 12 itu si head Kita gak perlu dong nyari yang 15 atau 17 nya ini Kita tinggal ngecek aja si head nya Eh ternyata bener nih Yaudah kita delete si head nya Kita pop head Abis itu kita tuker si Head nya Kita pindahin Nah abis itu kita jangan lupa Kita assign Dia sebagai 0 Nah disini ada note nih After delete nih Don't forget to assign new head Perfuse as a 0 Kayak gitu Jadi kita disini Harus assign si New head nya ini Sebelumnya itu 0 Karena head yang sebelumnya itu Dari delete Nah kita lanjut ya Nah sekarang kondisi Dimana Yang di delete ini Merupakan data tell Yang artinya Yang mau kita delete ini Itu adalah Tell nya Kayak gitu Data yang ingin kita cari Ternyata ada di tell Berarti kita tinggal pop tell aja nih Kita tinggal pop tell aja Tanpa harus nyari data yang lain Kita tinggal pop tell Abis itu kita Taruh tell yang baru Dimana itu data yang sebelumnya Pasti tell yang baru Abis itu si 15 jadi tell Abis itu kita assign Next nya jadi 0 Ini harus diingat ya Sebagai 0 Kayak gitu Nah ini kita lanjut Sekarang ada di kondisi Jika data yang ingin di delete Ternyata itu bukan head atau tell Jadi kita harus nyari nih Oh dia bukan di head Bukan di tell Kayak gitu Kita gak tau dia spesifiknya dari mana Anggap ini ada 100 data Berarti bisa aja dia di rutan 50 Bisa di rutan 51 Atau seterusnya Nah disini berarti Kita harus looping Kita harus looping Suatu pointer Sampai ketemu Data yang ingin kita delete Kayak gitu Nah disini metodenya Kita harus Kita mulai Si pointer awal ini Dari head Makanya disini Di note nya terus ya Current from head And loop to next data Until the next of current Is the correct data Artinya Kita mulai pointer Sebuah pointer yang saya sebut Current Untuk mencari Sebuah data yang Ingin kita delete Dengan cara kita Melooping Melooping nya Ini kita tinggal pindahin aja Si current nya Ke next nya Ke next nya Sampai seterusnya Sampai dapet Nah cuman disini Ada kondisi Dimana Until the next Of the Current Is the correct data Artinya Desktop sampai Data yang setelah Current itu Merupakan data yang benar Kayak gitu Nah disini Kita simulasikan Misalnya Dari data semua ini Yang ingin kita delete Angka 17 Berarti dari Current yang dari head Kita next Karena 15 itu bukan 17 Kita next Habis itu kita ke 16 Kita 16 Berarti setelahnya itu kan Sudah data yang benar kan Berarti Dia langsung stop disini Posisi current ada disini Kayak gitu Nah kenapa Si current ini Nggak diberhentiin Di posisi Dia mau delete Karena Kita ingin menyambungkan Current ini Ke data yang Sesudahnya Yang di delete ini Kayak gitu Jadi kita misalkan Seperti ini Misalkan kita Hapus Data Si free Si data yang kita Dilihat ini Nah kalau kita Hapus data yang Ingin kita Dilihat ini Bagaimana cara Si 16 ini Kita sambungkan Ke tel yang ini Karena penghubungnya Sudah kita hapus Seperti itu Makanya disitu Kita perlu Perlu sebuah Pointer disini Pointer tambahan Si current Nah sebelum kita Hapus Yang di tengahnya ini Kita harus sambungkan dulu Baru kita hapus Supaya kita punya Track recordnya Kita punya Jembatannya Jangan Hilangin jembatannya Kalau kalian belum Menghubungkan Ibarat kayak gitu Jadi kalau disini Posisi current Kita harus hubungkan Current connectionnya itu Sama dengan Angka 18 Dan 18 itu Angka 16 Kayak gitu Baru kita Dilihat yang 17 nya Karena kalau misalnya Kita dilihat duluan Yang 17 nya Kita gak bisa Mengakses Si angka 18 nya ini Karena kalau misalnya Current connectionnya itu Kan sebelumnya Yang di delete Terus ketika di hapus Berarti current connectionnya Udah gak ada Terus 18 ke previous nya Udah gak ada Kita gak bisa Ngubungin Kayak gitu Kita gak bisa Mengakses si 18 ini Nah disini Kebetulan dia Ada pointer tell Nah kalau misalnya ini Gak ada pointer tell Kita benar-benar gak bisa Mengakses current Next nya Apa Kalau disini tell Kan kita bisa current Connectnya sama dengan tell Kayak gitu Nah Yang buat delete ini Harusnya gini aja Yang buat pop meet itu Itu Harusnya yang di bagian Searching ini Kayak gitu Kalau yang head Itu yang tadi Yang ini Dimana kita ketemu Di data pertama Berarti itu yang disebut Pop head Nah habis itu Kalau misalnya kita ketemu Di Data pertama itu pop head Kalau misalnya kita ketemu Di data akhir Dia pop tail Seperti itu Nah sekarang Buat searching Ini kurang lebih sama Seperti slide sebelumnya Nah disini Kita dari current From head Habis itu kita looping Sampai ketemu datanya Kalau misalnya Emang dia gak ketemu Itu akan menghasilkan 0 Berarti kita kondisikan Ketika dia udah 0 Berarti Dia gak ketemu Kita harus stop loopingnya Seperti itu Nah Sesi buat yang ini Ini sesi Yang saya gunakan PowerPointnya Nanti kita akan lanjut Ke sesi Codingannya Kayak gitu